Hai, saya Edwin dari Technor.com. Kali ini saya akan mereview ponsel Samsung Galaxy Mega 5.8 Duos, di mana memiliki nama kode GTI9152, untuk versi yang non-Duos 9150. Namun untuk pasar Indonesia, Samsung Indonesia memilih untuk memasarkan hanya versi Duos, di mana memiliki kemampuan dual SIM GSM yang dapat aktif secara bersamaan. Ponsel ini dirilis bersama dengan Samsung Galaxy Mega 6.3. Meskipun begitu, Galaxy Mega 5.8 ini lebih mengarah ke versi upgrade dari Samsung Galaxy Grand, karena tidak seperti Mega 6.3 yang memiliki kemiripan desain dan fitur seperti ponsel high-end S4. Untuk 5.8 ini memiliki kemiripan fitur yang seperti Galaxy Grand karena banyak fitur-fitur unggulan yang dipangkas. Dan juga resolusi layar dan kualitasnya tidak sebaik di Galaxy Mega 6.3. Untuk desain sendiri, kami tidak bisa menjelaskannya lagi karena Samsung sehingga saat ini menggunakan konsep yang sama, hanya berbeda ukuran saja dan penempatan. Untuk 5.8 ini penempatannya seperti Galaxy S3, di mana semua berada di atas, seperti kamera, flash, dan speaker. Bagian bawahnya kosong saja. Masih sama menggunakan material plastik glossy, dengan motif seperti S4. masalah ini memiliki bodi yang terbilang sedang saja, tidak terlalu tipis juga, sekitar 9mm, dengan bobot 182 gram. Pada bagian muka dapat dilihat, terdapat earpiece, sensor proximity dan sensor cahaya, kemudian kamera sekunder beresolusi 1.9MP, tanpa dilengkapi dengan LED notifikasi. Kemudian layar berjenis TFT, berukuran 5.8 inci sesuai dengan namanya, dengan resolusi QHD, 540 x 960 pixel. Pada bagian bawah juga sama, masih menggunakan konsep 2 tombol kapasitif dan 1 tombol fisik, tombol menu, tombol home, dan tombol back. Bagian belakang seperti yang saya sudah jelaskan tadi, diisi dengan LED flash kamera dan speaker. Untuk sisi kiri, hanya terdapat tombol lock atau power. Untuk sisi kanan, terdapat volume up and down. Untuk bagian bawah, terdapat lubang mic dan port micro USB 2.0. Untuk slot kartu SIM, berjenis micro SIM, dan kartu micro SD, yang mampu menampung hingga 64 GB, berada di balik back cover, berserta dengan baterai yang berukuran 2600 micro ampere. build quality-nya meskipun terbuat dari plastik, namun cukup baik, terbilang baik. Karena Samsung pintar dalam melakukan finishing body, jadi meskipun plastik, namun tetap terlihat mewah, terlebih dengan bezel yang memiliki motif seperti metal, yang cukup berkilau. Meskipun begitu, jika dalam penggunaan setiap harinya, pastinya akan licin, karena banyak meninggalkan bercak jari. Untuk warna putih memang tidak begitu terlihat, dan juga mudah tergores. Sekian. Terima kasih.